Hai assalamualaikum Hai semua selamat datang di channel Nurul Hidayah channel berupa aneka resep masakan kali ini saya membuat lontong lode khas Jawa Timur yang nikmat banget bisa juga untuk tambahan sajian lebaran nanti nah berikut bahan-bahan yang dibutuhkan satu ikat kacang panjang yang sudah dipotong-potong satu buah terong umum satu setengah liter santan sedang untuk bumbu halusnya 10 butir bawang merah 5 butir bawang putih 3 buah cabai merah dan 12 12 buah cabai rawit 4 cm kunyit 2 cm lengkuas 2 cm jahe dan setengah cm kencur setengah sendok teh ketumbar setengah sendok teh jinten 2 batang sereh 3 lembar daun jeruk dan 2 lembar daun salam gula pasir garam dan penyedap rasa secukupnya 200 gram kulit sapi yang sudah dicuci bersih rebus dan goreng sebentar dengan sedikit minyak 200 gram udang yang sudah digoreng cara membuat lontong lode khas Jawa Timur yang enak banget pertama cuci bersih kupas dan potong-potong terong ungu haluskan bumbu halus bawang merah bawang putih kunyit lengkuas jahe kencur cabai merah cabai rawit ketumbar dan jinten ulek bumbu hingga halus panaskan minyak goreng dan tumis bumbu yang sudah dihaluskan jangan lupa tambahkan serai daun jeruk dan daun salam tumis hingga harum jika sudah harum tuang santan kemudian tambahkan kacak panjang tungguh kacang lunak kemudian tambahkan terong yang sudah dipotong-potong gula pasir garam dan penyedap rasa secukupnya aduk-aduk hingga tercampur rata tambahkan kulit sapi yang sudah digoreng terlebih dahulu dan juga udang yang sudah digoreng aduk-aduk dan tunggu hingga matang jangan lupa untuk tes rasa sebelum disajikan sayur lodeh sudah matang potong-potong lontong yang sudah jadi sajikan sayur lodeh dengan lontong ditambah dengan sayur lodeh kemudian tuang sayur lodeh di piring yang berisi irisan lontong nikmat banget guys terima kasih sudah menonton selamat mencoba selamat mencoba